Nah pemirsa bicara tentang ini ya apa namanya kebaikan begitu ya ini ada yang luar biasa dari mahasiswa S3 bernama Grand Prix namanya memang aneh ya Grand Prix tapi luar biasa di prestasinya Grand Prix ini menyebut gelar dokter atau S3 dari ITB dan ini merupakan salah satu dokter termuda dalam ilmu kimia di usia 24 tahun Bayangkan 24 tahun ilmu kimia lagi ya Kamu lagi ngapain 24 tahun? Iya berarti baru tahun kemarin ya gak sih? Saya baru 2 tahun yang lalu juga 24 tahun Itu kita udah kerja tapi belum dokter kan Nah pria asal Nusa Tenggara Timur yang mendapat beasiswa dari Kementerian Riset dan Dikti ini menjadi peraih gelar dokter termuda di Indonesia Inilah Grand Prix Tomi Resmart Kaja Di usian yang baru 24 tahun mahasiswa S3 kimia di Institut Teknologi Bandung ini memecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia sebagai pemegang gelar dokter termuda dalam sejarah pendidikan Indonesia Grand Prix adalah dokter dalam bidang ilmu kimia Dia memaparkan disertasi dengan judul Zeolit CSM 5 Hirarkis bebas mesoporogen, sintesis mekanisme dan peningkatan tingkat hirarki Sebagai besar di industri kita kan masih memakai misalkan produk dari luar gitu Nah tentu dengan adanya penelitian ini itu berpotensi agar ke depannya kita bisa mempunyai kemandirian nasional dalam produksi material tadi, material katalis Zeolit tersebut Grand Prix Skaja menempuh pendidikan S1 selama 3 setelah tahun di Universitas Indonesia Dia kemudian menyelesaikan program S2 dan S3 ilmu kimia di ITB selama 4 tahun dengan beasiswa dari program PMDSU Kementerian Riset dan Dikti Tidak hanya menjadi dokter termuda, Grand Prix juga berhasil meraih gelar dokter dengan predikat kum laut Saat sekolah di SMA Katolik Giovanni, Kupang, Nusa Tenggara Timur Grand Prix juga terpilih mengikuti program akselerasi dan lulus hanya dalam waktu 2 tahun Sejak SMA, Grand menonjol di bidang mata pelajaran kimia Kedua orang tua Grand Prix, Octavianus Kaja dan Yane Kaja yang datang pada sidang dokter menyatakan sudah melihat potensi putra mereka sejak masih kecil Umur 3 tahun dia sudah bisa membaca Jadi kita biasakan dia dengan majalah Bobo Ya kalau ada cerita Sinchan itu, dia memang suka anak Sinchan itu kan ananya pintar tapi nakal kan Memang dia dari kecil, dari setelah dia mengerti kelas 3 SD, kelas 4 itu, ya memang dia mau jadi ilmuwan Sejak kecil Grand selalu menjadi juara kelas Kedua orang tuanya bahkan tidak mengeluarkan biaya untuk kuliah S1, S2 dan S3 Robi Sofwan Amin, Bandung Selamat menikmati